5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Khususnya muatan pelajaran PPKN Kita akan belajar di tema 1 hidup rukun subtema 1 Nah subtema 1 ini hidup rukun di rumah Untuk muatan pelajaran PPKNnya kita akan belajar tentang simbol sila Pancasila Dan penerapannya di rumah kita masing-masing Kita langsung simak bersama-sama yuk Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya Perhatikan sampul bukunya Adik-adik coba lihat sampul buku Mutiara Sampul buku Mutiara itu ada gambar Garuda Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Nah dalam perisai ini ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama-sama Pancasila adalah dasar dari negara kita Indonesia Pancasila berasal dari 2 kata adik-adik yaitu panca dan sila Panca sendiri artinya 5 Sila artinya dasar atau aturan Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan Kelima, sila Pancasila itu memiliki simbol dan bunyi yang berbeda-beda Sila pertama itu simbolnya adalah bintang Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Coba perhatikan gambar bintangnya dan backgroundnya Gambar bintangnya itu berwarna kuning, backgroundnya hitam Lalu sila kedua itu simbol atau lambangnya adalah rantai Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin Sila keempat dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila kelima dilambangkan padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah simbol sila pertama Perhatikan simbol sila pertama Lalu ini simbol sila kedua Yaitu rantai emas Yang ketiga adalah simbolnya pohon beringin Sila ketiga Sila keempat simbolnya kepala banteng Sila kelima simbolnya padi dan kapas Contoh penerapan sila pertama Pancasila Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Berarti disini berhubungan dengan setiap kegiatan agama yang kita lakukan Nah contoh penerapannya adalah ini adik-adik Kita beribadah dan berdoa sesuai agama kita masing-masing Lihat gambar pertama itu adalah cara berdoa untuk umat agama Islam Lalu gambar yang kedua dan ketiga ini adalah cara berdoa dan beribadah umat agama Kristen dan Katolik Lalu yang keempat nih adik-adik ini adalah cara beribadah atau berdoanya umat agama Hindu Yang gambar nomor lima adalah cara beribadah atau berdoanya umat agama Buddha Dan gambar yang keenam adalah cara berdoa atau beribadahnya untuk kepercayaan Kong Bucu Di Indonesia ada enam agama yang diakui Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Bucu Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan atau kita terapkan di rumah masing-masing adalah Beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain Saat berdoa adik-adik dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita itu berdoa kepada Tuhan Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh saat berdoa Di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Contoh penirapan sila kedua Pancasila di rumah adalah Membantu adik belajar membaca Setiap kalian yang membantu orang tua atau adik kakak kalian berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila Membantu ibu membersihkan rumah Membantu ayah mencuci motor atau mobil Membantu adik berdiri Ya karena jatuh mungkin adik kalian butuh pertolongan Jadi sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan Rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Ya ini adalah lambang sila ketiga Yang bunyinya adalah persatuan Indonesia Nah sekarang penerapan sila ketiga di rumah apa saja ya? Yuk kita perhatikan Nah penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah Hidup rukun dengan keluarga Ingat sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia Berarti harus ada persatuan di dalam rumah kita Contoh berikutnya adalah Tidak bertengkar dengan saudara Nah kalau kalian suka bertengkar dengan saudara kalian Berarti kalian tidak menerapkan sila ketiga Pancasila Saling membantu dalam keluarga Sehingga terwujud persatuan yang adik-adik Ini juga penerapan sila ketiga Pancasila Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba baca contoh di bawah ini Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah Namaku Rio Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik Kami selalu hidup rukun Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah Nah ini cerita tentang Rio yang menerapkan sila ketiga Pancasila Coba adik-adik buat cerita kalian yang kalian pernah lakukan Yang menerapkan sila Pancasila Boleh sila pertama, kedua, atau ketiga Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila Nah musyawarah ini artinya adalah Membicarakan suatu masalah bersama-sama adik-adik Jadi ketika ada suatu masalah Bisa kita bicarakan bersama-sama Untuk mencari solusi atau jalan keluarnya adik-adik Sampai kak Citra salah ya Bicahanya Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Ya lambang sila keempat adalah Kepala banteng Bunyinya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Jadi setiap masalah lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah Pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain Ketika kalian bermusyawarah Mungkin kalian akan berbeda pendapat dengan orang lain Contoh, dalam keluarga kalian Kalian bermusyawarah akan pergi bertamasya bersama Atau piknik bersama Lalu kalian usul ingin pergi ke pantai Mungkin kakak atau adik kalian Usul ingin pergi ke kebun binata Itu namanya perbedaan pendapat Lalu apakah perbedaan pendapat itu Bisa menjadi pertengkaran adik-adik Jangan adik-adik Kita harus menghormati Dan menghargai pendapat orang lain Yang mungkin berbeda dengan kita Tidak memaksakan kehendak Kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian Saat bermusyawarah Contoh, kalian ingin pergi ke pantai Kakak atau adik kalian ingin pergi ke kebun binatang Lalu kalian memaksa kakak atau adik kalian Untuk memilih ke pantai Itu tidak boleh adik-adik Jadi dalam sila keempat ini Kita tidak boleh memaksakan kehendak saat bermusyawarah Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah tadi Nah ini juga penerapan sila keempat Pancasila di rumah Musyawarah menentukan tempat wisata keluarga Nah ini bermusyawarah bersama Juga penerapan sila keempat Musyawarah menentukan sekolah anak Nah nanti mungkin kalian akan meneruskan ke SMP mana Kalian bisa bermusyawarah dengan keluarga kalian Sila kelima simbolnya adalah Padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah Yang pertama Pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain Nah adik-adik harus bisa membedakan waktu Membagi waktu untuk belajar dan bermain Kalau waktunya kalian belajar Ya kalian harus belajar Tidak malah bermain adik-adik Ya harus serius Ketika waktunya sekolah Ya kalian harus sekolah Contoh penerapan sila kelima yang lain adalah Rajin menabung Nah adik-adik siapa nih yang rajin menabung di rumah masing-masing Lalu contoh berikutnya adalah Bergotong royong membersihkan rumah Ini juga penerapan sila kelima Nah saat kalian bergotong royong atau bekerja bakti Bagilah tugas secara adil Itu tadi penerapan sila kelima Pancasila di rumah kita masing-masing Nah selesai juga adik-adik Pembahasan kita tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah kita masing-masing Kak Citra berharap kalian memahami dan mengerti dari sila-sila Pancasila ini Coba adik-adik hafalkan bunyi sila Pancasila Terima kasih adik-adik sudah menonton video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa